Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera selalu buat kita semua Welcome back to channel Danio Official Channel yang cetar membahana Yang senantiasa memberikan hiburan Dan juga tontonan menarik buat kalian semua Malam hari ini Danio bersama seseorang yang luar biasa Beliau ini memiliki pengalaman Dan juga koneksi yang sangat luas Siapa dia? Bang Indra Gunawan Halo Bang Indra Gunawan Halo juga Apa kabar Bang? Baik Sehat Bang ya? Alhamdulillah Luar biasa PC merah banget Anak Betawi Anak Betawi Jadi guys Bang Indra Gunawan ini bakal sharing-sharing sama kita Mengenai perjalanan hidup beliau Beliau akan berbagi cerita Dan kalian bisa dengar Seperti apa Oke Bang Indra Iya Saya mau tau Bang Indra itu Pekerjaannya sebagai apa sekarang? Sekarang pekerjaan saya Property kecil-kecilan Property kecil-kecilan Contohnya itu kayak gimana Bang? Ya kita beli tanah sedikit Kita bangun rumah kecil Kita jual Kita mengharapin untungnya Teknik kecilan Untuk penyambung hidup Oke penyambung hidup ya Bang ya Nah di luar itu ada lagi Bang? Bisnis abang? Sementara belum ada bisnis yang lain Tapi sementara ini saya kebetulan jadi Dulu ketua Ormas BPLKB Banten khusus sawangan Sekarang saya udah merasa agak tua Jadi saya jadi penasehat aja Untuk sawangan dan sekitarnya Wow luar biasa ya Ormas Sudah berapa lama di Ormas Bang? Ormas ini kurang lebih 6 tahun Bergabung dengan Ormas BPLKB Banten Tapi Saya bergaul sama orang-orang Banten Jawaran-jawaran Banten Pengusaha Banten Mulai tahun 1993 Wow cukup lama ya 1993 Itu saya bergaul sama orang Banten Mulai saya masuk di Pelabuhan Perikanan Muara Baru Oke Kalau boleh tau nih Bang Tadi Abang bilang pengusaha ya Bang Pengusaha-pengusaha Banten di bidang apa aja tuh Bang? Yang selama ini Abang geluti Oh di bidang perikanan yaitu Di ikan-ikan Jenis seluruh jenis ikan yang ada di Indonesia Terutama ikan tunang Ikan cakalang Dan ikan-ikan karang lainnya Nah diluarikan itu adalah bisnis yang Abang pernah jalani bersama rekan-rekan sebelumnya? Belum ada Sementara karena udah bosan di Pelabuhan Kebanyakan kita dikirim dunia aja Makanya dari itu kita istirahat Kita nikmati hasil kita yang selama ini di Pelabuhan Nah penghasilan di Pelabuhan Yang menarik nih Bang Bicara Pelabuhan Saya juga punya keluarga Bang yang bekerja di Pelabuhan Mereka tuh bilang ke saya Banyak sekali pendapatan ataupun penghasilan orang yang bekerja di Pelabuhan Nah apa betul begitu Bang? Oh betul sekali Contohnya? Contohnya kalau beli ikan di Muara Baru itu Itu ikan yang sangat murah sebenarnya Kalau di sana Rp30.000 Mungkin di pasar-pasaran yang ada di Jabodetabek ini bisa Rp50.000 Karena ikan itu juga kebanyakan diambil dari Indonesia Timur dan Indonesia Barat Kalau dari Indonesia Barat kebanyakan ikan, baby bunga, tongkol, kembung dan sebagainya Tapi kalau dari Indonesia Timur ikannya bagus-bagus Contoh kakap merah, kerapu, ikan-ikan marlin yang besar-besar Karena di sana banyak launut pasir Saya perhatikan abang begitu mendalami ya masalah perikanan Memang abang pernah sekolah di dunia perikanan? Wah jauh sekali Kalau saya ini kan orang gunung Di Bengkulu itu kebanyakan gunung Kebetulan saya di Kabupaten Rejang Lepong Jadi yang ada adalah pertanian Sawah, kopi, jahe Jadi saya lari ke sini udah kayaknya jauh sekali Itu bukan bidang saya Tapi apa salahnya kalau saya mencoba menggeluti bidang perikanan? Rupanya ya bisa juga Alhamdulillah sampai sekarang Jadi dari perkebunan bergeser ke perikanan ya? Iya Dan itu masih digeluti sampai sekarang Bang? Nah sementara Ob dulu karena Saya menikmati hidup dulu Karena udah bosen saya kerja ini Dan sekarang saya kebanyakan disirahat Ya menyerahkan diri Kepada Allah SWT Dan diperbanyak silaturahmi kepada masyarakat setempat Karena apa? Sebanyak-banyak duit kita Sepintar-pintarnya apa? Apa kita? Apabila ilmu kita pakai untuk diri sendiri Percuma juga Mungkin tenaga dan pikiran saya banyak dibutuhkan Di kalangan perkampungan saya ini Khususnya kampung Perigi Bedahan Apa yang saya bisa kerjakan Insya Allah saya bantu kerjaan Nah sementara ini Saya banyak bergerak di bidang pengobatan Maksudnya Abang ini sebagai tabib Mengobati orang Atau buka praktek Orang datang berobat Atau seperti apa itu? Kalau saya ini Dibilang tabib Bukan Cuma Allah memberi kelebihan mungkin Berat Beberapa orang Dan saya juga Sebelum ini tidak tahu Katanya saya bisa mengobat Akhirnya Kebetulan saya senang juga dengan pengobatan Dan banyak juga teman saya di pengobatan Akhirnya saya juga belajar Yaitu pengobatan terapi kunci dan tasbeh Terapi kunci dan tasbeh Terapi kunci dan tasbeh ya? Terapi kunci dan tasbeh itu Keruhun saya Guru saya Yaitu Pake perantaranya untuk mengobati orang Ia Sama kunci Kunci pintu Kunci pintu rumah yang lama Dibulatkan gitu Bisa itu peragangan gak tuh bang? Bentuk pengobatannya seperti apa? Waduh Bisa juga sebenarnya Gak maksud saya itu diilustrasikan saja Misalkan ini kunci Nah kunci ini tuh ditempel di daerah-daerah tertentu Misalkan tangan saya sakit ditotok-totok Dengan ada doa-doanya atau seperti apa Setiap suatu pekerjaan kita minta doa Apa kita doa Minta kepada Allah Supaya ada penyukur Apa ini Supaya yang kita obati Diangkat Ditilangkan penyakitnya Ini contohnya kunci Yang kita pertama sekali Kita main di kaki Itu diselesaikan kaki Kita puter Pakai dengan alat kunci Dengan pelicin embodik Disitu nanti kita bisa lihat Kalau di kaki kita Antara jari kelingkin sama jari manis itu Nah itu Rasanya sampai ke lambung Oh begitu ya Iya Nah kalau Jari manis ke jari tengah kelingkin Itu juga terasa sampai seluruh tubuh terasa Nah begitu juga di jari Di jari itu kelingkin sama ini kita bisa lihat Kalau di kelingkin ini Ini yang saya rasakan Yang sering saya nobatin Yang banyak ilmu-ilmu hitam Oh Gitu ya Kenapa di kelingkin bukan di jari-jari yang lain Nah inilah kita juga gak tahu Tapi prakteknya begitu Memang Yang saya alami begitu Banyak orang sembuh dari Yang banyak-banyak ilmu hitam Waktu dimasukkan aja kunci ke Apa nih Di antara jari kelingkin dengan jari manis ini Dia udah takut Tapi kalau dia mau Insyaallah Semua penyakit ilmu hitam bisa hilang Nah kalau yang Dari jari manis sampai ke Apa ini Dari tengah Itu yang saya rasakan Pengobatan itu Itu sakit kepala Oh Sakit kepala Ada migren atau apa Insyaallah bisa sembuh Nah dari jari manis Ke jari Kelunjuk Ini Kolesterol darah tinggi Asam murah Jadi kolesterol Asam murah Ada migren disini ya Insyaallah dengan Dari kita terapi itu Perbedaannya bisa Dirasakan langsung Nah dengan tasbek Tasbek itu apabila Kepala kita sakit Kita Kumpul pelan-pelan Itu terasa Apalagi ada gula Atau setuk Itu ada Kumpulannya sampai Dari betis Betis sampai kemana-mana Yang sakit Kita pakai tasbek Insyaallah Wasilah pakai tasbek itu Penyembuhannya Insyaallah Allah akan angkat penyakit Amin Amin Oke guys Itu dia tadi guys Luar biasa kan guys Bang Indra Gunawan ini Dari mulai tasbek Kunci yang bisa dijadikan Mediasi Untuk menyembuhkan Orang banyak Nah Masih ada satu lagi Apa itu Pak? Ini obat mujarab Apa itu Pak? Saya punya Itu adalah Getah kayu Sangkala bumi Wah Apaan tuh? Saya baru denger nih Bang Bisa dicitar gak Gigi kita nih Biar teman-teman disini denger nih Getah kayu Sangkala bumi itu Adalah obat penyembuh Tercepat di dunia Wow Bisa dirasakan Paling lama 5 menit 5 detik Masa? Insyaallah Apa penyakit Langsung Bisa sembuh Kalau sakit kepala Hanya setetes Kita tebak ke kepala Terasa perih Kita penawarnya Adanya Langsung kita oleskan Langsung hilang Dan kepala Langsung terasa Enteng Kalau boleh tahu Dapetan dari mana tuh Bang? Alhamdulillah Saya juga ketemu Sahabat saya Karim saya Tidak Itu dia Diperjualan di ikan Diperjualan di ikan Di dalam mana tuh Saya ketemu di masjid Itu Di masjid itu Ada seorang pedagang Obat getah Kayu Sangkala bumi Kebetulan dia lihat Pinggang saya Sakit Saya obatin katanya Dengan Sekali oles Alhamdulillah Sudah berapa tahun Tidak pernah sakit Pinggang Dan itu juga Banyak saya praktekin Kepada rekan-rekan Saudara-saudara kita Yang ada Di Khususnya Depok Jadi banyak ya Sebenarnya Yang jadi pasien Bang Indra ini ya Berdasarkan pengalaman Pengalaman yang tadi Udah Bang Indra jalanin Bang Indra rasain Oke Yang menarik ini loh guys Dari mulai yang namanya Ormas Terus tadi bisnis perikanan Mampir ke Muara Tarang Terus Ternyata Bang Indra ini Dia bisa mengobati orang Dengan kunci Dengan tasbe Dan juga dengan minyak Dan juga dengan minyak yang sebutkan Tadi ya Bang Getah kayu sanggala bumi Nah itu pun Tidak ada biaya Karena kita Pengobatan ini Lillahi ta'ala Semua Seizin Allah Rezeki Diatur Allah Makanya pengobatan saya Tidak pakai biaya Pri Pri Tapi siapa yang mau ngasih Kita terima Yang namanya mau dikasih Tapi pengobatan ini Tanpa biaya Dan Tulus ikhlas Bantu siapapun yang sakit Nah pengobatan ini juga Tidak ada tempat khusus Dimanapun Kapanpun Insya Allah Kita bisa bantu Jadi Bang Indra Bisa di calling nih Bisa Bisa dipanggil ke rumah Bisa juga Wow Luar biasa guys Bang Indra bisa dipanggil ke rumah Buat kalian yang Kurang enak badan Yang mau diobatin Silahkan Datang ke Kampung Perigi Kampung Perigi RT4 RW7 Kelurahan Bedahan Sawangan Depok Kita bisa Uploss guys Buat Bang Indra Yang Sungguh luar biasa Bang menarik sekali bang ya Dari mulai tadi namanya Ormas Bisnis Frikana Terus abang sekarang Bantu orang Menyembuhkan orang Nah Kalau saya boleh tahu bang Apa yang terdibilang Nanti dulu Saya bukan nyembuhin orang Apa itu Saya bantu orang pengobatan Yang nyembuhnya semua Urusan Allah Enggak ada Saya bisa nyembuh itu Luar biasa Hanya sebagai wasilah Jadi Bang Indra Bertawasul Pada Allah Allah yang menyembuhkan Setuju Itulah tawhid Yang sesungguhnya guys Dan Abang sendiri Buka praktek gak Di rumah Ada ruangan Ruangan khusus Saya tidak buka praktek Dan tidak mempunyai tempat khusus Jadi Niat saya pengobatan saya Dimana saja Kapan saja Insya Allah Siap dibantu Free Tanpa ada biaya Tapi kalau mau kasih Gak apa-apa Buat hongkos Kurang lebih begitu guys Namanya duit Ya kan Capek Gak mau Gak Bicanda guys Intinya Bang Indra itu Tulus banget Buat kita Ini buat Inputan juga Buat teman-teman semua Ya kan Ternyata Bang Indra ini Mau menolong siapapun Tadi yang udah Seperti Bang Indra Gambarkan ke kita Ya kan Di sela-selajar ini Ternyata banyak sekali Penyakit-penyakit Yang bisa diobat Channel Bang Indra Khususus apa Yang biasa pakai Ilmu hitam guys Ada di sela-sela Kelingging Hati-hati Buat teman-teman Yang suka main Dengan ilmu hitam Bukan begitu Bang Insya Allah Luar biasa Luar biasa Oke Balik ke Ormas Bang Saya lihat Emang Abang ini Cocok banget Buat jadi anggota Ormas Dengan perawakan Seperti ini Bisa dong Ceritain ke teman-teman Di sini Selama di Ormas itu Abang kegiatannya Apa aja Nah sebelum kita cerita Masalah kegiatan Ormas Ormas Banten ini Didirikan oleh Para Kiai Dan jawara-jawara Banten Sesepuh-sesepuh Banten Jadi Ormas Banten Ini khususnya BPKB Banten Adalah Ormas Yang menurut saya Mulia sekali Kenapa Pisi-misinya Ormas BPKB Banten Adalah Santunan Anak Yatin Meningkatkan seni budaya Membantu orang susah Yang lebih hebat lagi Adalah Dokrinnya Berjuang Beramal Dan beralak Subhanallah Luar biasa guys Platform dari BPKB Banten Yang tadi bang Inder sudah Sampaikan ke kita Nah Kita masuk ke implementasi bang Oke Kegiatan sehari-hari abang Mengikuti Ormas ini Seperti apa aja Mungkin bisa disayang ke teman-teman Pasti teman-teman pengen denger cerita abang Jadi kegiatan Ormas Khususnya Ormas BPKB Banten ini Yang paling penting Adalah silaturahmi Subhanallah Karena silaturahmi itu Salah satu untuk Mudah rezeki Tolak balak dan panjang umur Jadi Jangan salah Ormas BPKB Banten ini Berjalan Sejalan dengan Agama yang kita ikuti Yaitu Agama Islam Jadi murah hati Bisa berbagi Dan menolong Sesama Jadi tidak ada Ormas itu yang Arogan Karena lambang-lambang Ormas itulah Menunjukkan kita Keberadaan kita Bahwa kita adalah Umat Nabi Muhammad Yang selalu Menjaga Kehormatan Islam Dan membantu Membasmi Kezoliman yang ada Di muka bumi ini Jadi ormas kami ini Tok Untuk bantu Sesama Yang memerlukan Apapun bentuknya Yang bisa kami Bantu Contoh Misalnya Ada Lalu lintas Yang macet Kita sebagai ormas Kita ikut serta Dan apalagi Apalagi di dalam Bulan Ramadhan Ormas BPKW Banten Khususnya Yang ada Di sawangan Kamis Hampir tiap Hari Dan tiap minggu Mengadakan Takzir Membagi-bagikan Apa yang kami bisa Bagikan kepada Saudara-saudara Terasa iman kita Yang masih Melakukan Siap Untuk berbuka Masih di perjalanan Yang itu kita Bantu Luar biasa sekali Luar biasa sekali Guys Sisi kemanusiaan Yang Dilakukan oleh BPPKW Banten Yang menjadi Benang merahnya Adalah Menset orang Mengenai ormas Yaitu kekerasan Tapi ternyata Bang Indra sudah Kasih penjelasan Ke kita Ormas BPKW Banten Diciptakan Untuk Manusia Dan juga Supaya Bisa Apa ya Bermasalahat Untuk banyak orang Seperti yang tadi Bang Indra sudah Sampaikan Ada satu lagi Apa itu Bang Alhamdulillah Di sawangan ini Seluruh ormas Yang ada Kita bekerjasama Bagaimana Caranya Merendam Permasalahan Permasalahan Yang tidak kita inginkan Karena apa Alhamdulillah Saya Bersahabat Kepada Pemimpin-pemimpin Ormas Yang ada Di sawangan Khususnya depo Terutama Ormas dari Pemuda Pancasila Ormas dari Porkadi Ormas dari FBM Jadi terjadi Apa-apa Disini Kita saling Bantu Bantu Dan Menyelesaikan Suatu masalah Apabila Masalah besar Kita selesaikan Supaya kecil Apabila Masalah kecil Habis Semuanya Insya Allah Ormas yang ada Apapun Apapun bentuk Habib Yang ada Yang ada Lingkungan Masing-masing Alhamdulillah Itu Itu dia Tadi Tadi guys Sharing Sharing Cantiknya Kita Dengan Bang Indra Gunawan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat Kalian Semua Oke Bang Terakhir Dari Saya Bang Benau Merahnya Apa Dari Dari Perjalanan Hidup Abang Yang tadi Abang bilang Abang Pernah Di Ormas Sampai Sekarang Masih Aktif Abang Pernah Bisnis Perikanan Abang Pernah Dimuara Karang Terus Abang Bantu Orang Untuk Berobat Benang Merah Yang Abang Bisa Sampaikan Ke Teman Teman Semua Benang Merah Pergunakan Waktu Kami Kami Selagi Sehat Untuk Menjaga Kesehatan Daitu Pergunakan Kebisahan Kamu Apapun Bentuknya Untuk Bisa Membantu Sesama Ingat Bahwa Kita Akan Mati Jadi Lebih Di Pendalam Silaturahmi Semoga Umur Kita Panjang Amin Mati Kita Usnu Kodimah Amin 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 Luar biasa Sekali Itu dia Tadi guys Benang Merah Yang Bang Indra Sampaikan Ke Kita Semua Yang Utama Adalah Silaturahmi Jaga Kesatuan Jaga Persatuan Lalu Berikan Yang Terbaik Buat Kehidupan Nusa Dan Bangsa Indonesia Oke Gue Rasa Sekian Untuk Konten Gue Kali Ini Yang Ditemenin Sama Orang Yang Super Hebat Ini Bang Indra Gunawan Nanti Beliau Akan Tampil Lagi Di Video Danio Oficial Selanjutnya Pantengin Terus Channel Danio Oficial Oke Bang Indra Terima kasih Buat Waktunya Luar biasa Sekali Bang Luar biasa Sekali Bang Jangan Jangan Lupa Ya Guys Di Like Comment Dan Di Subscribe Channel Danio Oficial Karena Danio Oficial Akan Selalu Memberikan Konten Menarik Mendidik Dan Juga Menghibur Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Kesempurnaan Hanya Milik Allah Subhanallah Tala Kekurangan Milik Danio Dan Bang Indra Terima Kasih Jangan Lupa Bahagia Salam Satu Indonesia Bye Bye